Oh saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau mulai tes. Muhammad Bobi Afib Nasution menerima surat tugas sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara dari Ketua DPW PAN Syah Afandin, mewakili pengurus DPP PAN di Aula DPW PAN Sumut Jalan Selepan Medan. Surat tugas diberikan setelah Bobi menyerahkan formulir penaftaran sebagai syarat pada tahapan penjaringan. Surat tugas dari PAN merupakan yang kedua diterima Bobi. Setelah sebelumnya Bobi menerima surat tugas dari Partai Golkar yang diserahkan Ketua DPP Golkar Terlangga Hartarto. Kedatangan Bobi ke PAN juga ditemani pengurus Partai Gerindra. Setelah Bobi diterima sebagai kader Partai Gerindra. Bobi menyatakan dirinya mengikuti semua tahapan pencalonan yang diminta Partai Politik. Dirinya juga masih belum mendapatkan surat dukungan resmi dari pengurus Partai Politik yang akan digunakan untuk mendaftar ke KPU. Mudah-mudahan tadi harapan kita ya, apa yang ditugaskan kepada kita hari ini, dan apabila harapan yang diberikan kepada kita untuk menjadi calon gubernur, mudah-mudahan bisa kita penuhi. PAN menilai menantu Presiden Jokowi layak diusung bakal calon gubernur Sumatera Utara karena prestasinya dalam memimpin Kota Medan sebagai wali kota. Kemajuan Kota Medan di bawah kepemimpinan Bobi menjadi bukti bagi PAN. Meski memberikan surat tugas, PAN tidak menyedorkan kadernya sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Bobi untuk bertarung dalam pilkada. PAN menyerahkan pada Bobi untuk memilih wakilnya. Kita insya Allah PAN meyakini itu ada di Pak Bobi Abib Nasetion. Yang mudah-mudahan nanti kita akan berjuang bersama, kita juga akan kawal terus. Insya Allah kalau ridho Allah beliau diamanah menjadi gubernur Sumatera Utara, PAN akan tetap mendampingi untuk bisa memberikan konstribusi terbaik. Sementara itu pada selasa 11 Juni 2024 lalu, mantan gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengaku optimis bertarung dengan menantu Presiden Bobi Nasetion dalam mengikuti seleksi calon gubernur Sumatera Utara di gedung DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau tidak optimis, saya tak datang ke tempat ini. Dan kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis. Sementara itu nama dari calon wakil gubernur yang akan digandeng Edi masih belum disebut. Tim Liputan, CNN Indonesia Menantu Presiden Joko Widodo terus bergerilia untuk bisa mendapatkan dukungan partai politik di Pilkada Sumatera Utara. Baru-baru ini, PAN sudah memberikan rekomendasi kepada Bobi Afif Nasetion untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Sumatera Utara. Sementara itu, calon petahana Edi Rahmayadi mengaku akan melawan Bobi walaupun sudah mengambil formulir ke tujuh partai politik. Namun faktanya belum satupun partai yang menyatakan dukungannya, termasuk PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Lalu sebenarnya, siapa ini kira-kira yang akan meraih hati para pemilih di Sumatera Utara? Kita akan langsung bahas bersama dengan Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sumatera Utara, Bang Syah Afandin, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Ada pula, ini Bang Aswan Jaya dan dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara, Bang Indra Fauzan. Selamat malam, abang-abang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara Pilkada Sumatera Utara, ini memang satu hal yang apa ya, dinanti, kemudian makin lama makin hangat juga. Saya mau ke Bang Syah Afandin ini dulu, yang kemarin sudah memberikan langsung rekomendasi dan bahkan ini kabarnya diperintahkan langsung oleh ketumpan ini. Boleh diberitakan kepada kami, ini apa nih kemudian pertimbangan Hakul Yakin memberikan rekomendasi kepada Bobi Afib Nasution? Iya, jadi Pak Muhammad Bobi Afib Nasution, menurut penilaian Partai Emanat Nasional, apa yang sudah dia lakukan untuk Kota Medan, ini sudah merupakan satu pembuktian ya, bahwa beliau mampu bekerja keras. Sumut ini butuh satu, apa namanya, perhatian dan ekstra kerja keras di dalam membangun masyarakat sumut yang heterogen, yang cukup luas, dengan jumlah yang juga tidak sedikit. Nah, Pak Julgi Beliasan, Ketua Umum kami, melihat sosok itu ada kepada Saudara Bobi Afib Nasution. Jadi, ini bukan ujuk-ujuk ya, tentu berdasarkan penilaian-penilaian yang sudah cukup lama kita lakukan, kira-kira itu. Kalau dikaitkan dengan bagaimana kemudian posisinya PAN saat kemarin di Pilpres begitu, karena masih masuk dalam tim koalisinya dari TKN Prabowo Gibran, apakah ini juga jadi salah satu faktornya, Bang, untuk tanda kutip pendompleng masih Jokowi efeknya sampai sekarang? Itu juga menjadi bagian strategi politik ya, karena kita di dalam politik ini kan terkait bagaimana calon yang kita usung bisa berhasil untuk mendapatkan posisi dalam hal ini gubernur. Tentu dari segala sektor menjadi pertimbangan kita. Nah, kira-kira begitu, salah satunya itu tadi. Nah, walaupun kita lebih melihat kepada tentang kemampuan kita secara pribadi, kemudian karakter kepemimpinannya, selama memimpin ya, kita lihat ini menjadi beberapa pertimbangan lah, sehingga kita sepakat, Ketua Umum juga kita berikan masukan tentang bagaimana Saudara Bobi Apim Nesjon di Medan untuk nanti menjadi etlase ke Provinsi Sumatera Utara. Baik, prestasi apa sih Bang yang kemudian sampai menarik sekali buat PAN yang sudah ditorehkan oleh Bobi? Sebelum nanti saya ke narasumber lainnya. Banyak, Mbak, ya. Kita melihat, ya, apa namanya, tidak bisa memang case per case kita sampaikan, tapi perubahan-perubahan itu bisa secara real kita lihat penataan jalan, ya, pembangunan-pembangunan di Kota Medan, kemudian polarisasi kepemimpinan. Ini kan menjadi, apa namanya, bagian yang tidak terpisahkan. Dan dari situ kita menerai bahwa dia pantas dan sudah, apa, sudah mumpuni untuk menjadi gubernur di Sumatera Utara. Baik, itu tadi pertimbangan-pertimbangan dari Partai Amanat Nasional, saya akan ke Bang Aswan Jaya dulu. Bang Aswan, ini yang tadi sudah kita dengarkan bersama, statementnya menyampaikan, jangankan menantu presiden, katanya. Menantu malaikat juga akan dilawan oleh seorang Edi Rahmayadi. Kita tahu bulan Mei lalu, Edi Rahmayadi ini sudah kemudian menyambangi kantor DPW PDI Perjuangan. Sejauh ini responsnya seperti apa? Peluang untuk kemudian PDI Perjuangan mengusung calon petahana ini seperti apa, Bang? Ya, terima kasih, Mbak. Semua calon yang mendaftar ke PDI Perjuangan masih punya peluang yang sama sepanjang keputusan belum diambil. Ada Pak Nixon, ada Pak Edi, ada Pak Perry, dan ada beberapa nama lain. Nah, sekarang ini konsentrasi kami masih melihat siapa yang paling berpotensi untuk kita usung dalam kontestasi film buksu dan tentunya karakter kita yang diusung itu menjadi pemenang. Buat PDI Perjuangan memang tidak punya kepentingan untuk terlalu terburu-buru memutuskan siapa yang akan diusung karena posisinya relatif lebih aman hanya untuk sekedar mengusung. Berbeda dengan partai-partai politik yang harus berkoalisi. Bukan berarti PDI Perjuangan tidak ingin berkoalisi. Komunikasi dengan beberapa partai politik harus kita lakukan juga dalam rangka konsentrasi ini seperti ANURA, PKS, dan PTB, serta partai-partai lainnya. Itu terus kita lakukan komunikasi itu untuk kita bersama-sama mengusung calon yang kita nilai kemudian elektabilitasnya bagus, seluruh kumpulnya juga bagus. Situasinya saat ini kan masih sangat dinamis ya. Kami tetap membiarkan dulu Pak Edi maupun Pak Nixon untuk terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak kemampu kepentingan dalam mengusung calon. Komunikasi terus berjalan, diskusi-diskusi terus berjalan dan mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Bang Aswan, kalau kita kilas balik juga, ini kan Pak Jarot ya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sempat menyebut memang nama-nama seperti yang tadi disebutkan, Edi Rahmaya, Adi Nixon, ini memang masuk dalam radarnya. Selain itu, ada kader dari PDI Perjuangan juga yang menyita perhatian publik, AHOK begitu, atau BTP sekarang nama barunya, Basuki Cahayapurnama, seberapa kuat kemudian kansnya untuk nanti dimajukan? Karena kita tahu, biasanya PDI Perjuangan, apakah kali ini juga akan mengutamakan kader internalnya untuk di Pilkada Sumut? Secara normatif, Pak AHOK tidak terdaftar sebagai calon. Baik secara administratif maupun secara komunikasi politik. Beliau hanya dimunculkan sebagai wacana saja yang dilakukan oleh beberapa kader. Dan saya pikir itu tidak masalah untuk dimunculkan. Mungkin saja ada nama-nama lain yang bisa saja dimunculkan dalam situasi suatu-situ tentu. Saya hanya mengatakan bahwa AHOK sampai saat ini tidak ada komunikasi baik dengan kami maupun dengan DPP, baik secara administrasi, yaitu mendaftar atau lainnya. Dan saya pikir peluang beliau sampai saat ini belum dipertimbangkan untuk dipanggil ke Sumatera Utara. Dan kedua, irisan politik beliau di Sumatera Utara hampir tidak ada. Sehingga saya pikir kecil kemungkinan itu untuk terjadi. Walaupun ya dinamika politiknya tidak bisa kita bantah, bisa saja hal-hal yang tidak kita duga tidak bisa dilakukan. Karena ini juga selalu terjadi di PD Perjuangan Sumatera Utara. Unpredictable last minute keputusannya itu. Sehingga saya tidak menafikan juga ada situasi-situasi seperti itu. Cuman konsentrasi kita bahwa mencari sosok yang bisa dihadap-hadapkan dengan betul dengan Bukhina Sudyo. Apa kemudian yang membuat Anda kemudian menyatakan setmen yang barusan? Artinya, sampai saat ini PD Perjuangan menilai bahwa Bobi Nasution adalah lawan terkuat begitu yang nanti akan harus dihadapi di Pilkada Sumatera Utara? Karena sikap politik PD Perjuangan di Sumatera Utara, aspirasi politisnya menutup pintu untuk Bukhina Sudyo. Sehingga konsekuensinya harus mencari tokoh sosok yang bisa berkompetisi dengan Bobi di Pilkuk Su nanti. Seperti itu. Baik. Nama-nama yang mungkin... Kecuali kami masih membuka pintu untuk Bobi, mungkin statement ini tidak keluar. Tapi karena statement ini sudah dilakukan baik oleh Sumatera Utara sendiri, maupun oleh DPP juga sudah mempertahankan dan menyatakan itu, maka ya, statement ini ya begitu. Baik. Artinya pintunya sudah ditutup, bahkan sudah dikunci gitu ya. Tidak memberikan lagi akses masuk terhadap Bobi Nasution. Artinya nama-nama siapa yang kemudian kalau boleh dikerucutkan, setidaknya 3 sampai 5 nama yang masuk dalam radarnya PDI Perjuangan untuk berkontestasi, menantang atau melawan Bobi Nasution? Bang Aswan. Ya, pertama ada Pak Edi Ramaya. Jadi, ada Nixon Nababan, ada Pak Barisimo Angkir, lalu kemudian ada nama-nama yang juga sudah kami, mungkin sudah kami juga lihat, ada Pak Soti Antan juga, masih ada Pak Jarot juga, yang punya irisan itu. Masih kita lihat juga situasinya seperti apa. Ya, sekali lagi kami ingin menyatakan bahwa kami tidak ingin buru-buru, tidak ingin emosional dalam melihat ini, karena juga situasinya juga masih dinamis dan semua nama-nama yang kami sebutkan itu juga sedang berupaya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi, tidak hanya posisi PDI Perjuangan saja memberikan dukungannya, tapi pihak-pihak lain atau partai politik lain tidak memberikan dukungan. menjadi evaluasi juga buat kami. Misalnya Pak Edy, kalau di di gadang-gadang atau di framing bahwa PDI Perjuangan akan bersama Pak Edy. Kita akan lihat juga Pak Edy bisa berkomunikasi atau mendapatkan partai politik yang lain atau tidak. Oke. Yang pasti ini masih cair ya komunikasi. Betul. Komunikasi-komunikasi politik masih akan terus dijalin baik dari para calon yang akan diusung dan juga partai politik. Saya mau ke Bang Indra Fauzan terlebih dahulu. Ini merupakan dosen ilmu politik dari USU. Cuaca politiknya seperti apa ini Bang di Pilkada Sumatera Utara melihat dinamiknya yang berjalan sejauh ini? Ya kalau kita lihat cuaca politiknya ya sebenarnya sedikit banyak sudah bisa kita prediksi ya. Karena berdasarkan data-data misalnya tadi kata data dan lain sebagainya ada dua nama yang terus mengkerucut ya dan itu selalu menjadi dua besar dalam survei-survei politik ya itu ada Bobi Nasution dan juga Pak Edi Rahmayadi. Sementara ada nama-nama lain seperti yang Musara Jeksa kemudian juga Pak Nixon tadi yang disebut oleh Bang Aswan juga mungkin presentasinya cukup apa namanya ya cukup rendah ya. tapi bukan berarti itu tidak tidak masuk dalam penjaringan. Tapi angka psikologis yang kita lihat di beberapa survei tersebut bisa menjadi referensi bagi partai-partai politik untuk melihat sejauh mana apa namanya keinginan mereka ya untuk mengusung kandidat-kandidat tertentu. Nah secara spesifik kita bisa melihat bahwa tadi sudah dikatakan oleh Bang Aswan Jaya juga bahwa PDIP sudah jelas tidak akan sudah jelas akan berhadapan secara langsung dengan Bobina Sutyon nah itu sudah jelas. Kemudian nih tinggal siapa yang akan diusung. Apabila kita melihat dari survei yang ada dua survei yang sudah kita lihat dari POD Institut kemudian dari kata data ini dua besarnya tentu Bobina Sutyon dan Edi Rahmayadi. Nah tinggal bagaimana partai-partai politik melihat ini sebagai referensi politik apalagi mungkin saya juga yakin partai-partai politik sudah punya data-data sendiri kan untuk melihat sejauh mana keterpilihan nanti calon-calon yang mereka usung. Jadi kalau misalnya PDIP kemudian masih menunggu ya itu saya rasa itu memang karakter politiknya PDIP ya kita bisa melihat di beberapa pilkada di Sumatera Utara PDIP selalu seperti itu. Yang 2018 kan kita bisa melihat last minute Mas Jarod dan Bang Sihar juga dimunculkan akhir-akhir akhir-akhir pendaftaran jadi malam pula waktu itu kan jadi saya rasa dinamika terus berjalan tapi untuk sementara di dua besar saya rasa tidak akan jauh dari Edirah Mayadi dan Bobi Nasution jadi ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dan tentunya PDIP tentu dan juga partai-partai politik yang lain akan melihat perkembangan-perkembangan tersebut jadi akan terus berdinamika jadi kalau kita lihat dari Bobi Nasution dia sudah melakukan revolusi baik sudah ada mulai dari Gerindra PAN yang terbaru kemudian Golkar sudah jelas akan mendukung ini sudah sudah menunjukkan bahwa Bobi sudah mencreding lah dalam hal dukungan partai sementara Pak Edirah Mayadi masih menunggu itu tadi ya mungkin beliau sandaran politiknya paling-paling besar saat ini adalah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tinggal bagaimana komunikasi yang baik saja lah seperti itu oke kita tahu tadi yang Anda sampaikan bahwa Edirah Mayadi ini sebagai nama yang juga besar untuk kemudian head-to-head dengan Bobi Nasution namun hingga saat ini kalau dirinya memang sudah mengajukan atau mengambil formulir ke tujuh partai politik bahkan PDI Perjuangan juga belum responsnya walaupun ini masih cair prosesnya nanti tapi Bang Indra Fauzan apa kemudian yang menjadi faktor-faktor penentu yang membuat saat ini posisinya memang masih belum ada yang tadi mengutip kata-kata Bang Indra atau meminjam kata Bang Indra sandaran politik yang ajak begitu untuk seorang Edirah Mayadi pertama kan sebenarnya dia harusnya punya rasa percaya diri tinggi beliau kan petahana ya punya pengalaman kemudian yang menjadi persoalan adalah beliau tidak memiliki partai politik saat ini jadi apabila kita melihat bahwa partai-partai juga masih menunggu menunggu dan menunggu seperti apa perhitungan-perhitungan mereka karena ini kan perhitungannya harus jelas ya akurat gitu kira-kira jadi jangan sampai pertarungan politik ini bukan menjadi pertarungan kan kan moab baik nampaknya kita mengalami gangguan ya baik silahkan lanjut Bang ingin menang ya jadi perhitungan-perhitungan itu harus harus akurat dan juga koalisi-koalisi juga harus dibangun sementara saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kan cukup punya rasa percaya diri karena bisa mengusung kandidat sendiri jadi mereka WFC sebenarnya tapi saya rasa kalau kelamaan menunggu jadi Bang Pak Edi Rahma jadi juga akan menjadi galau juga kira-kira seperti itu ya walaupun ada komunikasi-komunikasi yang sudah dibangun nah sementara ini kan pertimbangan-pertimbangan tidak hanya soal calon juga akan wakil wakil gubernurian siapa mungkin ada pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan juga untuk untuk mengusung kadernya begitu ya baik ini tadi ya gimana tadi yang Anda sampaikan ini sangat menarik tentang siapa kemudian tidak hanya tokoh calon gubernurnya saja tapi yang akan diajukan sebagai bakal calon wakil gubernur menjadi satu hal atau daya tarik yang juga penting untuk kemudian disiapkan terutama bagi partai-partai politik ini untuk memajukan kader-kadernya kita akan bahas lebih lanjut usai jeda untuk kita tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan kami akan lanjutkan dialog hari ini terkait dengan kondisi atau bagaimana dinamika politik Jelang Pilkada Sumatera Utara masih bersama dengan narasumber saya Ketua DPW PAN Sumatera Utara Bang Syah Afandin kemudian ada Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Bang Aswan Jaya serta dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan saya akan lanjutkan dulu kepada Bang Indra Fauzan tadi kita membahas siapa kemudian yang juga penting selain dari sosok baca gupnya adalah baca wagupnya kalau melihat kondisi cuaca yang tadi disebutkan di Pilkada Sumatera Utara sosok-sosok seperti apa yang kemudian bisa kemudian menguntungkan partai politik dan bisa menarik hati rakyat begitu dalam Pilkada Sumatera Utara siapa-siapa saja nama penting nama kunci dan karakter-karakter kunci yang bisa kemudian ditempatkan oleh Parpol ya kalau di Sumatera Utara ini kan dinamikanya kadang berbeda ya sangat berbeda dan kemudian di Jawa dan lain sebagainya ini bisa kita lihat dari dari karakter masyarakat secara sosiologis maupun secara antropologis nah kemudian kalau kita bicara calon wakil gubernur tentu wakil gubernur ini harusnya orang yang pas ya karena kadang-kadang apabila dilihat wakil gubernur tidak pas maka itu akan menurunkan mungkin suara si kandidat yang harusnya naik menjadi turun atau seperti apa nah kalau lihat dari apa tadi pagi saya membaca bahwa mungkin Bobby Nasution sudah menyebut nama ya dari kadernya PDIP juga di Bupati Sergei ya Bang Darma Wijaya dan tentu ini hal yang menarik ya PDIP juga tentu punya pertimbangan-pertimbangan khusus tapi begitu pun tadi saya rasa juga dalam koalisinya apa namanya pendukung partai untuk mendukung Bobby Nasution juga ada Golkar disitu kan yang memiliki jumlah kursi yang sangat banyak tentunya juga mereka punya pertimbangan-pertimbangan khusus nah begitu juga dengan PDIP makanya saya melihat bahwa kecenderungannya adalah bisa saja misalnya seandainya Edi Rahmah Yadi memang menjadi diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan PDIP tentunya akan menyorongkan kader-kader internal sebagai sosok yang paling memungkinkan sehingga Edi Rahmah Yadi mungkin ditemani oleh kader dari PDIP soal nama tentu Bang Aswan Jaya akan lebih memahami karakter-karakter seperti apa karena di Sumatera Utara ini kan banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang bisa dimajukan baik secara melalui partai politik maupun non-partai politik tinggal bagaimana kandidat-kandidat itu bisa gak klop sama si kandidatnya dan juga di pasar juga pasar politik di masyarakat juga diterima kemudian partai politik juga menerima terkadang semakin besar koalisi akan semakin menyulitkan untuk mengusung calon wakil tapi mungkin ketika nama-nama sudah diusung kemudian hasil survei internal juga mungkin sudah memunculkan nama-nama maka itu akan lebih mudah tinggal bagaimana komunikasinya nah tadi menarik maka saya bilang menarik apabila memang dari Bupati Sergei tadi mau ditarik menjadi wakilnya Pak Bobi Nasutioni ini menjadi sesuatu yang menambah bumbu ya menambah bumbu politik di Vilgubsu ini sehingga saya yakin apa namanya dinamikannya akan lebih lebih ramai nanti menuju di tanggal 27 Agustus yang akan datang baik kita ke Bang Aswan Bang Aswan tadi sudah disenggol sedenggol dikit dengan Bang Indra Fauzan ini menjadi menarik walaupun tadi sebenarnya Bang Aswan juga sudah bilang ya untuk calon gubernurnya saja juga masih terus dibahas bisa saja nanti dari kader internal bisa saja memang akan dipersiapkan kader internalnya ini untuk mendampingi sosok Edirah Mayadi nanti kondisinya seperti apa kemungkinan yang mana yang mungkin lebih besar ini untuk menghadapi Bobi yang pintunya sudah dikunci ditutup bahkan dikunci katanya kuncinya disimpen nih kayaknya Bang Aswan juga ya kalau objektif ya kita bicara objektif bahwa yang yang berkompeten dan kompetitif untuk berhadapan dengan Pak Bobi adalah Pak Edirah Mayadi itu kami akui disitu tapi kita punya kita punya juga garis sepanjang masih ada kader partai yang mencalonkan maka itu menjadi prioritas disini dan posisi disini ada Pak Nixon tapi antara garis partai dengan objektifitas politiknya ini kan harus diketemukan ini sehingga dilakukanlah terlebih dahulu berbagai langkah-langkah untuk melihat siapa yang paling tinggi potensinya untuk kita usung itulah yang kami maksud tadi untuk berhati-hati juga dalam menentukan ini ini bukan soal gagah-gagahan bukan soal emosi-emosian ini enggak kita bicara Sumatera Utara ke depan itu juga harus kita pilih bukan soal menang kalah saja kita bicarakan ini tapi selanjutnya seperti apa itu yang menjadi penghambat kalau katakan penghambat untuk tidak terburu-buru melakukan keputusan seperti itu waktu masih ada 2 atau 3 bulan lagi sebelum penetapan bakal calon kalau mengenai artinya untuk PDI perjuangan seperti yang sebelum-sebelumnya last minute atau seperti apa kira-kira belum tentu juga masih ada waktu 1 atau 2 bulan belum tentu juga kecuali hitungannya sudah 2-3 hari mungkin saja masih ada 2-3 bulan bisa saja besok atau minggu depan bisa saja ada keputusan itu dilihat dari kebutuhannya oke kita masih tunggu nanti dinamikanya akan seperti apa saya juga awalnya ingin bertanya kepada Bang Syah Fandin namun sayangnya memang sudah terputus ini ya sambungan kita dengan ketua DPW PAN Sumatera Utara Bang Syah Fandin dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada wakil ketua DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara Bang Aswan Jaya serta tentunya dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan kita masih akan tunggu prosesnya seperti apa di Pilkada Sumatera Utara yang juga tentunya ditunggu oleh banyak pihak siapa-siapa saja yang nanti akan berkontestasi sabar saja ditunggu harus sabar ya pesannya berarti dari Bang Aswan sabar kita tunggu seperti apa nanti terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mengikuti dinamika politik yang ada selamat malam Bang terima kasih terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih